Halo semuanya, bener-bener lagi bareng gue, Kosa Pakci dan pada video kali ini gue bakal ngebahas health item yang ada di Pokemon Unite tapi gue gak akan membahas secara detail tentang health item ini tapi gue akan membahas health item apa sih yang dicocok dipakai di tiap role yang ada di game Pokemon Unite ya mulai dari attacker, SP attacker, defender, supporter, speedstar dan juga outrunner nah sebagai catatan dulu nih ya temen-temen ya yang pertama adalah yang paling penting di sebuah health item itu adalah sebenarnya efeknya daripada statusnya tentu aja statusnya juga lumayan bagus ya guys ya tapi kalau kalian adalah seorang pemula dan butuh banyak health item ya lebih baik kalian hanya upgrade sampai level 20-nya karena di level 20 health item ini ini adalah efek maksimal daripada health item ya dan kecuali kalian udah bener-bener gak perlu upgrade health item lain kalian baru upgrade health item kalian sampai level 30 dan catatan selanjutnya adalah health item yang namanya leftover ini atau sebuah apple ya guys ya dimana ini adalah health item yang paling gak berguna di game Pokemon Unite ya jadi gak usah naikin health item ini ya gak usah cape-cape lah atau ngabisin resource kalian untuk naikin health item ini karena gue akan menjelaskan sedikit efeknya jadi ketika kalian berada di luar pertempuran ya health item ini akan sedikit menyembuhkan nyawa kalian dan alasan ini lah kenapa gue bilang item ini gak berguna kenapa ya daripada kalian nge-heal kayak gitu mending kalian pulang ya temen-temen ya ke base dan kalian balik lagi ke pertempuran atau mendapatkan objektif gitu sih oke langsung masuk ke role yang pertama yaitu defender nah item yang cocok buat defender yang paling berguna adalah focus band ya guys ya karena intinya kalau kalian pake focus band selama item ini gak cooldown ya kalian gak bakal bisa mati ya ini sebenernya item yang bagus buat hampir semua Pokemon sih ya dimana ini bisa buat defender, attacker, support terserah lah kalian mau pake ini ini item yang pantas banget buat semua Pokemon jadi ini adalah item yang wajib kalian punya dan tentu saja pake buat defender ya selain itu statusnya juga nambahin SP defense dan defense ya yang sangat bagus tentu aja buat seorang tanker kemudian item kedua yang mungkin bisa gue rekomendasikan untuk kalian adalah body barrier ya ya karena selain nambahin nyawa tentu saja dimana nyawa sangat berguna buat defender ya karena semakin karas kalian kalian itu kan sulit dibunuh ya nah selain itu ketika kalian menggunakan Unite Wolf kalian akan mendapatkan shield ya dimana shield ini bisa temen kalian dapatkan juga ya untuk temen kalian yang nyawanya rendah jadi item ini bisa berguna banget ketika kalian dapet situasi genting ya buat kalian sendiri dan juga temen kalian jadi ini adalah salah satu item yang sangat cocok banget buat defender ya tapi tergantung skill Unite Wolf dari defendernya oke kemudian item yang selanjutnya gue sarankan untuk defender ya walaupun ini gak terlalu penting efeknya score shield score shield ini adalah ketika kalian masukin bola kalian akan mendapatkan semacam shield doang tapi kenapa sih kalian nanya bang kenapa lo saranin score shield buat defender gue padahal defender gue kan gak mau masukin bola cuma mau tahan badan doang gitu kan contohnya ya sebenernya sih cuma buat efek statusnya aja sih nambahin nyawa 450 gitu ya temen-temen ya karena beberapa item defender lain contohnya nih ya kayak si Rocky Helmet ya Rocky Helmet ini sebenernya kalau kalian dipukulin jadi seorang defender musuh akan terkena damage jadi kayak counter gitu lah ya tapi masalahnya adalah item ini tuh punya cooldown 2 detik jadi kalau kalian dipukul musuh sekali cooldown 2 detik dipukul musuh sekali 2 detik dan damage yang diberikan nih ya kepada musuh cuma sebanyak 5% dari maka HP dimana hal ini cukup kecil banget ya temen-temen ya jadi gue gak saranin kalau kalian bener-bener mau full tanker kalian pake full kalian pake helmet ini Rocky Helmet selanjutnya item yang gue gak terlalu saranin adalah Assault Face walaupun sebenernya Assault Face ini bagus ya temen-temen kalau buat ngelawan musuhnya kalau banyak tipe SP tanker kalian pake jaket ini tapi permasalahannya adalah ketika kalian main Pokemon Unite kita gak tau musuhnya pick apa temen-temen jadi gue gak terlalu saranin untuk pake item ini karena ketika musuhnya bukan sebuah SP tanker item ini bukan adalah sebuah item yang bagus buat kalian oke itu adalah item-item yang cocok banget kalau kalian pengen defender kalian keras gitu ya tapi kalau kalian pengen bikin defender kalian sedikit ya pengen pukul-pukulan gitu ada beberapa hal tergantung dari Pokemon yang pertama contohnya Lapras ya kalau kalian pake Lapras ini adalah contoh Lapras yang gue pake kalian bisa pake item di situ gue kayak gini karena kalian bisa pukul-pukulan apa musuhnya dengan skill Lapras kalian gitu atau mungkin kalian pake Umbreon kalian bisa pake item kayak gini juga gitu ya temen-temen ya jadi weakness policy ini kan kalau dipukulin terus kita akan mendapatkan damage ya ini sebenernya item cocok buat Umbreon pukulan sama musuh jadi selain keras kita bisa memberikan damage tambahan ke musuh kira-kira kayak gitu ya temen-temen ya oke next selanjut ke role SP attacker ya temen-temen ini mungkin sebenernya role paling gampang untuk kalian isiin health item jadi kalian cuma perlu pake wiseglass dan choice pack dan sendok ini guys slick spoon ini kalau kalian pengen bikin SP attacker kalian sakit yaudah tinggal pake 3 item aja hampir semua SP attacker pake 3 item ini kecuali beberapa SP attacker yang bisa spam unit move-nya kayak Delphox mungkin kalian bisa pake antara choice pack atau wiseglass slick spoon dan satu lagi toa ya guys ya karena pake toa ini ketika kita ulti atau menggunakan unit move selama beberapa saat skill kita akan mendapat sakit jadi ini bisa juga kalau kalian pengen spam ulti bisa juga selain Delphox alulernan tells pake item ini guys jadi sekali lagi tergantung pokemonnya tapi biasanya adalah 2 kacamata dan sendok satu lagi mungkin shell belt adalah sebuah item opsional yang gue gak saranin kalian ambil kalau health item kalian dikit karena sebenernya guna item ini adalah kalian akan mendapatkan lifesteal ketika kalian menggunakan skill ya masalahnya efek ini gak terlalu berguna karena cooldownnya lama 10 detik guys jadi biasanya orang pake shell belt buat ngurangin cooldown dari skill mereka dan gue juga gak saranin juga kenapa karena cooldown reductionnya cuma 4,5% ya dikit sekali oke next selanjutnya adalah item attacker item attacker yang wajib kalian punya ya atau heater adalah muscle band ini allrounder bisa pake jadi muscle band ini cocok dipake untuk semua pokemon heater yang tipe-tipenya mukul-pukulan gitu ya guys ya secara fisik dengan pake muscle band ya ini wajib kalian punya gitu ini salah satu health item wajib yang kalian punya selain focus band gitu karena hampir semua pokemon bisa pake ini yang kedua adalah kalian bisa pake attack weight dimana item ini adalah sebuah item stacking buat seorang attacker ya temen-temen ya dimana kalo attacker kalian pengen jadi full carry atau bener-bener sakit di endgame kalian bisa pake attack weight dan cetak gore sebanyak 6 kali guys dimana setiap kita masukin bola kita akan mendapatkan attack sebanyak 12 kali jadi kalian bisa punya tambahan attack 72 attack guys jika kalian stacking 6 dimana hal ini sangat-sangat berguna buat pokemon yang akan menjadi hyper carry atau carry di akhir game pake attack weight kemudian item terakhir untuk hitter ini itu agak sedikit berbeda tergantung dari pokemonnya ya guys ya tapi biasanya pokemon hitter bisa pake scope lens dimana scope lens ini nambahin heat rate ya dimana item ini bagus banget untuk kalian bisa sering critical dan memberikan damage tambahan yang lebih gede kepada musuh bisa juga kalian pake rapid scruff dimana kalo kalian pake rapid scruff selama beberapa detik kalian akan mendapatkan kecepatan tambahan serangan kalian yang sekali lagi ini cukup bagus buat hitter ya guys ya pake rapid scruff jadi paling 4 item ini yang bakal sering kalian pake itu attack weight, muscle bend, rapid scruff atau scope lens lagi-lagi ini kalo kalian bikin full damage ya temen-temen ya kalo kalian pengen ada tambahan sedikit item gitu defense kalian bisa pake focus bend attack weight atau muscle bend gitu jadi sekali lagi tergantung guys kalian mau main tipe apa apakah kalian mau main tipe-tipe yang bener-bener full damage atau ada sedikit defensenya itu tergantung kalian tapi kira-kira itemnya kayak gitu oke next itu adalah allrounder nah untuk allrounder biasanya kalian bisa pake attack weight juga dan muscle bend dan satu item defense biasanya kalo gue focus bend ya jadi anggapannya sabuk kuning sabuk merah gitu kalo temen-temen gue dan barbel atau bisa juga kalo pokemon allrounder kalian tipe-tipenya kayak ursifu atau lucario dimana kalian nge-spam skill kalian dan pukul kalian bisa pake attack weight razor claw dan kalo kalian mau bener-bener full hitter gak pake defense kalian bisa pake muscle bend juga jadi muscle bend attack weight dan razor claw kenapa gue pake razor claw buat pokemon kayak ursifu waterstyle dan lucario karena ketika kalian pake razor claw guys ya ketika kalian pukul musuh basic attack kalian bisa nge-slow musuh sebanyak 30% sama 1 detik jadi ini bagus banget supaya musuh kalian gak bisa kabur dan mungkin ada satu item lagi yang bisa dipake buat seorang allrounder yaitu scope shield scope lance tapi biasanya jarang ada allrounder pake scope lance sih nah scope lance ini biasanya dipake oleh allrounder yang serangannya critical nah yang bisa critical ini biasanya dipake hanya untuk si macap doang ya guys ya jadi kebanyakan dari allrounder pake item yang gue sebutkan tadi selain scope lance gitu guys oke dan next selanjutnya adalah item buat speed star nah item buat speed star tentu aja guys kalo mau jadi hyper carry kalian tinggal pake attack weight gitu kemudian biasanya speed star itu pake scope lance kenapa? karena speed star tuh butuh bisa dibilang sekali mukul matilah musuhnya atau sekali mukul nyawa musuh berkurang banyak jadi dia perlu ningkatin criticalnya guys dengan scope lance nah selanjutnya untuk item terakhirnya kalian bebas kalian bisa pake muscle band atau flood stone atau razor claw atau mungkin rapid scruff ini tergantung lagi 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 sekali lagi tergantung pokemonnya dan cara main kalian yang paling khusus adalah flood stone flood stone hanya dipake untuk pokemon biasanya yang serangannya hit and run contohnya dodrio atau talon flame nah kalo misalkan kalian pake zororak itu salah satu pokemon yang sering tanyain ke gue adalah kalian mungkin bisa pake attack weight razor claw dan scope lance ini adalah zororak full damage ya full carry kalian bisa pake item itu temen temen oke dan selanjutnya ini adalah item buat supporter ya item yang sebenernya agak hmm cukup sas sih karena banyak item-item yang khusus banget buat supporter ya oke yang pertama biasanya supporter pake item ini guys xp share dimana xp share ini kalo kalian gak tau efeknya adalah kita akan mendapatkan experience ketika kita levelnya yang paling kecil gitu ya kita akan mendapatkan experience terus-menerus guys sampe nyamain dengan temen kita gitu ya dimana hal ini berguna banget buat seorang supporter karena biasanya kalo kita jadi supporter kita kan gak farming ya temen kita yang farming jadi ini adalah item wajib gitu ya sebenernya defender juga bisa aja sih pake xp share tapi biasanya jarang ya temen temen biasanya lebih sering dipake oleh seorang supporter gitu next adalah ini terus sekali lagi tergantung oleh supporter ya jika kalian supporternya adalah seorang healer gitu ya kalian bisa pake rescue hood dimana rescue hood ini efeknya adalah meningkatkan healing ya skill efek heal kalian dan shield tapi biasanya lebih sering dipake healnya sih guys ya nah kalian bisa pake rescue hood ini tergantung sekali lagi kalo misalkan kalian tipe supportnya itu adalah yang main sp attack kayak mister mime kalian mungkin bisa tambahin kacamata ini ini choice pack atau wise glass dengan focus band terus bisa tambahin body barrier kalo tipe nya healer kalian bisa pake rescue hood xp share dan item menambah sp attack gitu guys jadi ini tergantung dari supportnya guys kalo supporter kalian misalnya kenyal kayak clevery kalian mungkin pake focus band body barrier gitu ya pokoknya item-item defense gitu atau score sheet gitu jadi tergantung dari supporter kalian ya kalian ngikutin aja kalo supporter kalian heal ya kalian main sp attack kerasin diri kalian sedikit pake item buat nambahin efek healing kalian kayak risky hood gitu ya kalo supporter kalian gunanya sedikit buat tanky kalian mungkin bisa pake focus band gitu item-item defense lah gitu dan sedikit pengecualian untuk pokemon kayak stable eye ya stable eye biasanya main stacking sih guys dan itemnya tuh biasanya pake xp share flood stone atau attack weight atau ice cookie tapi kalo kalian mau bener-bener greedy pake aja xp share dan attack weight serta ice cookie ya ini sekali lagi tergantung dengan cara main kalian ya temen-temen ya oke mungkin sekian dulu video dari gue ya temen-temen untuk ngebahas dari health item ya mudah-mudahan kalian jadi paham atau tambah bingung gue gak ngerti dengan penjelasan health item gue ya ya kalo kalian bingung kalian ngopi aja health item orang ntar kalian lama-lama ngerti lah gitu dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya thank you yang udah nonton bye-bye